Intro Saudara-saudara yang saya kasihi, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang pada hari ini terambil dari kitab Yeremia pasal yang ke-13 ayat yang ke-16 Saya akan membacakan demikian Permuliakanlah Tuhan Allahmu sebelum ia membuat hari menjadi gelap sebelum kakimu tersandung di atas bukit-bukit yang diliputi senja sementara kamu menanti-nantikan terang tetapi ia menjadikan hari kelam pekat dan mengubahnya menjadi gelap gulita Sebelum kita merenungkan firman ini, mari kita berdoa Jikalau sesaat lagi kami akan merenungkan firmanmu, kiranya engkau yang akan membuka hati dan pikiran kami, supaya firman itu boleh meneguhkan dan memperbarui hidup kami Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin Saudara-saudara yang saya kasihi, ada kata-kata bijak yang menasehatkan kepada kita yang mengingatkan kepada kita semua Yaitu bahwa penyesalan selalu datang terlambat Artinya Setelah kita melakukan suatu tindakan atau suatu perbuatan yang kemudian mengakibatkan munculnya persoalan, masalah, bahkan mungkin bencana Barulah kemudian datang penyesalan Nah saudara-saudara yang saya kasihi, tidak jarang Sebelum kita melakukan tindakan semacam itu Atau tindakan yang akhirnya melahirkan berbagai persoalan itu Kita menyadari Bahwa jikalau saya melakukan tindakan ini Sangat mungkin akan muncul masalah Tetapi toh kita seringkali mengeraskan hati Dan tetap melakukannya Lalu kemudian ketika muncul masalah Barulah kita merasa menyesal Tetapi itu sudah terlambat Bencana sudah muncul Persoalan harus kita tanggung dan kita hadapi Nah saudara-saudara yang saya kasihi Kitab Yeremia tadi Juga menasihatkan kepada kita Permuliakanlah Tuhan Sebelum hari-harimu menjadi gelap Sebelum segala sesuatu kau rasakan Kelam, suram Arti dari nasihat ini Mau mengajak kita Mau mengajak kita Perhatikanlah Dengarkanlah Dan lakukanlah Apa yang menjadi kehendak Tuhan Supaya harimu tidak menjadi gelap Supaya jalan hidupmu terus diterangi oleh Tuhan Itu yang hendak dinasihatkan kepada kita Sehingga penyesalan tidak perlu muncul Setelah perbuatan dan tindakan kita Dengan kata lain Firman Tuhan mengajak kita Berhati-hatilah dan bijak-bijaklah di dalam bertindak Di dalam melakukan suatu tindakan Yang bijak atau perbuatan yang bijak Itu adalah perbuatan yang didasarkan Pada ketaatan Kepada kehendak Tuhan Nah apakah itu berarti Bahwa kalau kita Melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan Maka kita tidak akan menghadapi masalah Apakah ada jaminan semacam itu Sebenarnya yang saya kasihi Tuhan Yesus Kristus Tentu saja tidak ada jaminan Dan bisa saja Kita sudah melakukan Apa yang menjadi kehendak Tuhan Tetapi toh kita tetap menghadapi masalah Tuhan Yesus Toh melakukan kehendak Bapaknya Dan justru karena itu Ia kemudian menghadapi Berbagai penolakan Bahkan kemudian penyalipan Sebenarnya yang terkasih Tuhan Yesus Kristus Namun Kita juga percaya Sekalipun Kita harus menghadapi Berbagai persoalan Karena ketaatan kita Kepada kehendak Tuhan Kita tidak pernah Ditinggalkan sendirian Tuhan mampu memberikan Pertolongan kepada kita Baik itu melalui orang-orang Yang ada di sekitar kita Ataupun juga melalui Cara-cara Tuhan Yang tidak dapat kita duga Sebelumnya Cara kerja Tuhan Seringkali Misterius Dan oleh karena itu Kita percaya Bahwa jikalau Masalah Persoalan dalam hidup ini Muncul oleh karena Ketaatan kita kepada Tuhan Tuhan tidak akan Membiarkan kita sendirian Tuhan tidak akan Mengabaikan kita Melainkan Melainkan Ia juga Menyediakan Penolong Dan pertolongan Bagi kita Oleh karena itu Mari Permuliakan Tuhan Supaya hari-hari Kita tidak menjadi gelap Jalan-jalan kita Tidak menjadi suram Tuhan Memberkati kita semua Amin Mari kita berdoa Ajarkanlah kepada kami Ya Tuhan Untuk senantiasa Mendahulukan Ketaatan kami Kepada Tuhan Ajarkan kepada kami Untuk melakukan Tindakan-tindakan Yang bijak Yaitu yang didasarkan Atas ketaatan Pada kehendak Tuhan Maka Kekuatan Pertolongan Dan pemeliharaan Dari Tuhan Juga akan Senantiasa Menaungi Kehidupan kami Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin